Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini Kak Bisi Maus semuanya semangat Mari sama-sama katakan Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak disuruh melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan mulutmu Amin Karena Bapak disuruh melihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Amin Dan lagi kita mau nyanyikan pujian ini Kak Bisi Maus semuanya lebih semangat lagi Katakan Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak disuruh melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan mulutmu Amin Karena Bapak disuruh melihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Karena Bapak disuruh melihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Amin Masih semangat memuji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini Lebih semangat lagi, mari sama-sama katakan Tanamku kerja buat Tuhan Tanamku kerja buat Tuhan Mulutku puji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanamku kerja buat Tuhan Mulutku puji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanamku kerja buat Tuhan Mulutku puji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Upaku besar di surga Upaku besar di surga Adik-adik, mari kita siapkan hati kita Siapkan pikiran kita Kita mau menembah Tuhan Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Kita memuji syukur sama Tuhan Atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita Kita mengerenungkan firman Tuhan Sama-sama kita dan ikan pujian ini Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap jiwamu Ku menerungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintahmu dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Kita nyanyikan pujian ini Dengan sungguh-sungguh Dari hati kita yang paling dalam Sama-sama kita katakan Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap jiwamu Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Kita angkat tangan Sama-sama kita menyembah Tuhan Dengan sungguh-sungguh Haleluya Haleluya Kami puji engkau Tuhan Kami tinggikan Terima kasih Terima kasih Yuk Sama-sama kita belajar menyembah Tuhan Kita katakan Haleluya 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 Kami renungkan firmanmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami sembangkan bahkan Haleluya Yuk adik-adik Sama-sama kita menyembah Tuhan Dari hati kita yang paling dalam Kami mau menyenangkanmu Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Haleluya Haleluya Sama-sama kita katakan Firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh suhur dan berbuah hebat Yesus tolong padamu Firman Tuhan ku dengar Yesus tolong padamu Adik-adik sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum itu kita mau berdoa Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah menuntun ibadah kami sampai saat ini Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firmanmu Tuhan Mari Engkau berkati setiap kami Tuhan, urapi kami dengan romu Agar kami dapat mengerti setiap apa yang diceritakan aneh Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya Sama-sama katakan, amin Hai adik-adik, hari ini nih aku mau ajak kalian keliling untuk anterin pesanan barang online Biasanya kalau bulan gini, rame banget nih pesanannya Tapi sesuai moto si Cash 7 Courier, apapun halangannya, pesananku akan sampai hari ini Nah kan baru diomongin, udah banyak nih pesanannya masuk Wah, ini kayaknya pati banget nih pesanannya Aku harus segera jalan, yuk kita berangkat Bapak, kalau antar barang ini sekarang Jangan sampai pecah, jangan sampai kehujanan Soalnya udah memendung, udah mau hujan Hari ini ya Waduh, dede pinter sekali Papanya siapa sih? Oke, siap dek Bapak kasih antar barang ini hari ini Kalau hujan, Bapak pasti tembus Kalau macet pun, kan Bapak naik moto Bisa nyetelit Oke, ini barangnya saya terima ya dek ya Saya antar hari ini ya Terima kasih pak Sama-sama Aduh, hujan sederas banget lagi nih Bapak pernah aku selama 10 tahun dikurir hujan sederas ini Aduh, udah malaknya Budi lagi Tandanya harus diisi makanan nih Barang harus sudah sampai Aduh, Tuhan Tolonglah Tuhan, semoga hujannya juga terdendam nih Supaya aku bisa lanjut perjalanan nantar barang ini Wah, puji Tuhan Tuhan menjawab doa aku Aku harus menempat dijanji nih Aku tidak mau menjawabkan customer aku Yuk, kita lanjutkan perjalanan Eh, bentar Ada pesan nih Shalom adik-adik Wah, Bapak kuriran tadi keren banget ya Nah, adik-adik sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya Adik-adik perhatikan kakak yang lebih dahulu Ayat hafalan hari ini diambil dari Satu, Timotius Empat, ayat dua belas B Jadilah teladan bagi orang-orang Percaya dalam perkataanmu Dalam tinggalan umum Gimana adik-adik? Pasti adik-adik sudah bisa deh Tapi sekali lagi ya Dengan penuh semangat kita ulangi ayat hafalan ini ya Satu, dua, tiga Satu, Timotius Empat, ayat dua belas B Jadilah teladan bagi orang-orang Percaya dalam perkataanmu Dalam tinggalakumu Yeay, adik-adik hebat Adik-adik jangan lupa ya Untuk setiap minggunya harus mengikuti ayat hafalan dengan baik ya adik-adik Nah adik-adik Kira-kira gimana ya kelanjutan Bapak Kurirang tadi? Yuk kita duduk yang manis Kita lanjutkan ibadah kita Paket Ya Ya Pak Jangan ibu Felicia ya? Iya benar Ini paket untuk ibu? Wah akhirnya paketnya sampe juga Makasih ya Pak Wah cepet juga sampenya Nah sesuai dengan janji si penjual Hari ini langsung sampe Karena aku perlu banget paket ini Hah? Hai Shalom adik-adik Tadi gimana adik-adik sudah lihat kan Kisah tentang Kurir yang mengantarkan paket ini Nah Ia berjanji kepada pelanggannya Kalau dia akan mengantarkan paket ini tepat waktu Tapi di tengah jalan Ia terkena hujan dan macet Nah karena dia sudah berjanji Dia berusaha untuk menepati janjinya Jadi rintangan apapun dia hadapi Untuk tetap bisa mengantarkan paket ini tepat waktu Ngomong-ngomong tentang tepat janji Ini adalah salah satu contoh Bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam perkataan kita Kalian suka orang yang tepat janji atau yang ingkar janji? Orang-orang yang menjadi teladan adalah orang-orang yang menepati janjinya Kakak mau menceritakan satu kisah tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan Dimana mereka membuat janji pada saat mereka bersahabat Nah pada saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh Namun anak Raja Saul yaitu yang bernama Yonatan Dan sahabat Daud pada saat itu justru melindungi Daud dari kejaran ayahnya Karena Yonatan membantu Daud dari kejaran Raja Saul Maka Yonatan meminta Daud berjanji kepadanya Seperti tertulis dalam 1 Samuel 20 ayat 14-16 Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud Nah bagaimana kelanjutan kisah mereka? Mari kita saksikan video berikut ini Raja Daud dan Mephiboset Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama Kitab 2 Samuel 9 ayat 1-13 Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel Daud masih ingat Saul yaitu Raja Israel sebelumnya Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya Daud juga masih ingat Yonatan sahabat kecilnya dulu Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang Daud ingin membalas kebaikan Yonatan Daud mencari mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup Lalu datanglah Ziba yaitu hamba Saul yang dulu dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup Anak Yonatan itu bernama Mephiboset Karena kakinya pinjang, maka dia harus diangkat Mephiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya Raja Daud berkata agar Mephiboset Mephiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mephiboset Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mephiboset Mephiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan dan cucu Mephiboset Adik-adik sudah lihat kan bagaimana Raja Daud menepati janjinya kepada Yonatan Walaupun Yonatan sudah tidak ada Daud adalah seorang raja yang memiliki integritas karena ia menepati janjinya kepada Yonatan Apa yang ia ucapkan itu yang dia lakukan Nah bagaimana dengan kita adik-adik Bagaimana kita bisa menjadi teladan melalui perkataan kita seperti Raja Daud Ada tiga hal yang dapat kita lakukan Yang pertama berhati-hati pada saat adik-adik menyatakan janji Nah ada baiknya sebelum adik-adik mengungkapkan janji kepada Tuhan atau seseorang Pastikan adik-adik ambil waktu sejenak untuk berpikir apakah kita bisa menepati janji tersebut Dan tidak langsung asal sebut Jadi harus dengan hati-hati Yang kedua Selalu ingat akan janji dan komitmen kita kepada siapapun Nah adik-adik terkadang kita bisa saja lupa dengan janji yang kita buat kepada siapapun Ada baiknya adik-adik mencatat dalam sebuah lembar kertas Lalu ini akan membantu kita untuk mengingat Dan adik-adik jadi bisa menepati janji adik-adik Yang ketiga berusaha menepati janji dengan usaha yang terbaik Nah pada saat kita sudah mengungkapkan sebuah janji Kita harus melakukan usaha kita yang terbaik untuk bisa memenuhi janji tersebut Nah ternyata tidak susah juga ya adik-adik ya Yuk mari kita perkatakan kalimat ini sama-sama Aku akan mengingat dan menepati janjiku kepada Tuhan dan sesama Yuk kita ulangi sekali lagi sama-sama ya Aku akan mengingat dan menepati janjiku kepada Tuhan dan sesama Gampang kan? Kita ulangi sekali lagi tapi lebih semangat Ayo semuanya boleh bangkit berdiri sama-sama ya Aku akan mengingat dan menepati janjiku kepada Tuhan dan sesama Nah adik-adik yuk sekarang kita berdoa Lipat tangannya tutup matanya Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikanmu Tuhan Karena kau mengingatkan kami Agar kiranya walaupun kami usia kami muda Tuhan Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan menaruh integritas sebagai anakmu Tuhan Di dalam diri setiap anak-anakmu ini Terima kasih Tuhan Yesus ajarkan kami untuk selalu mengingat Agar kami juga memiliki integritas dalam perkataan kami Ajarkan kami Tuhan untuk berhati-hati saat kami akan mengungkapkan janji kami Dan juga agar kiranya kami sanggup menepati janji ini Tuhan Dengan seluruh kemampuan kami dan juga kekuatan daripada Engkau Terima kasih ya Ruh Kudus kau sertai kami Dalam keseharian kami, dalam perkataan kami Agar kiranya apa yang kami katakan dapat kami lakukan Terima kasih Tuhan kami mau berdoa buat para orang tua Yang bekerja kau berikan mereka kesehatan Berikan mereka kekuatan dan berkat Tuhan Kau juga menyertai adik-adik Tuhan Yang tetap akan lanjut belajar online Tuhan Agar kiranya Tuhan yang akan menyertai mereka Terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami Seluruh kata-kata kami, mulut kami ke dalam tanganmu Terima kasih Tuhan Yesus hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Selamat tahun baru adik-adik Selamat hari minggu Saatnya kita Bible quiz Adik-adik tadi sudah dengarkan firman Tuhannya dengan sungguh-sungguh kan? Sekarang Kak Kiki akan bacakan quiznya Quiz akan dibagi menjadi dua kelompok Kelompok pertama toddler little blessing Sampai dengan sekolah minggu kelas kecil Yaitu playgroup sampai dengan SD kelas 1 Kak Kiki akan bacakan pertanyaannya Dengarkan baik-baik ya Pertanyaan pertama Siapakah sahabat Raja Daud? A. Raja Saul B. Yonatan Benar adik-adik jawabannya B. Yonatan Pertanyaan nomor 2 Mengapa Raja Daud sangat mengasihi Yonatan? A. Karena Yonatan baik B. Karena Yonatan jahat Apa jawabannya adik-adik? Iya benar sekali Jawabannya A. Karena Yonatan baik Pertanyaan nomor 3 Siapakah nama anak Yonatan? A. Ziba B. Nebi Bosen Apa jawabannya adik-adik? Iya benar sekali Jawabannya Nesli Bosen Wah adik-adik hebat sekali Pasti tadi adik-adik mendengarkan firman Tuhannya dengan sungguh-sungguh Kita lanjut ke kelompok 2 Kelompok 2 untuk sekolah minggu kelas besar Dimulai dari SD kelas 2 sampai dengan SD kelas 6 Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya Pertanyaan pertama Bagaimana Daud ingin membalas kebaikan Yonatan? A. Mencari anaknya Yonatan yang masih hidup B. Menghukum anaknya Yonatan C. Membunuh anaknya Yonatan Iya benar sekali Jawabannya A. Mencari anaknya Yonatan yang masih hidup Pertanyaan nomor 2 Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam setiap A. Pendengaran B. Perkataan C. Masalah Apa jawabannya adik-adik? Iya benar sekali Jawabannya B. Perkataan Pertanyaan nomor 3 Bagaimana keadaan anaknya Yonatan? A. Tangannya patah B. Kakinya pincang C. Matanya buta Jawabannya benar sekali Jawabannya B. Kakinya pincang Pertanyaan nomor 4 Apa yang didapat Mehdi Boset anak Yonatan dari Raja Daud? A. Mehdi Boset bisa duduk dan makan bersama Ziba B. Mehdi Boset bisa duduk dan makan bersama Raja Daud C. Mehdi Boset dapat hukuman dari Raja Daud Iya benar sekali jawabannya B. Mehdi Boset bisa duduk dan makan bersama dengan Raja Daud Pertanyaan nomor 5 Mengapa Raja Daud adalah Raja yang memiliki integritas A. Karena Raja Daud melanggar janjinya B. Karena Raja Daud menepati janjinya dengan Yonatan C. Karena Raja Daud mengasihi Yonatan Iya tepat sekali jawabannya B. Karena Raja Daud menepati janjinya dengan Yonatan Wah kakak rasa adik-adik jawabannya pasti semuanya benar Kalian tadi pasti sudah mendengarkan firman Tuhannya dengan sungguh-sungguh Hebat ya Gimana adik-adik bisa semua kan menjawab semua pertanyaannya Nah minggu depan adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi ya mendengarkan firman Tuhannya Supaya kalian bisa menjawab semua pertanyaan quiznya Sampai disini Bible Quiz kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Bye bye Shalom Buat adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu Mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom Disini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama Sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan Acara ini akan diadakan setiap hari minggu pukul 2 siang Adik-adik dapat menghubungi Kaneta untuk informasi lebih lanjut ya Tuhan Yesus memberkati Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa Dapat menghubungi nomor berikut ini Salam teman-teman Ibadah hari ini sudah selesai Tapi sebelum itu Yuk kita lipat tangan dan tutup mata Karena kita akan berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur atas ibadah hari ini Terima kasih atas firman Tuhan Dan pesan-pesan kami dengar pada ibadah hari ini Kiranya semua pesan dan firman dapat kami lakukan Di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Dan kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia Biarlah bangsa Indonesia Engkau berkati dan engkau lindungi Dari marah bahaya Kami juga berterima kasih Atas kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia Kami juga ingin berdoa Supaya COVID-19 dan krisis ekonomi dapat dilepaskan dari bangsa Indonesia Kami juga percaya bahwa penuaian jiwa-jiwa terbesar dapat terjadi di Indonesia Karena hanya di dalam nama Tuhan kami percaya Haleluya Tuhan kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin Memberkati mereka supaya bisa membawa Indonesia Kepadamu Tuhan Dan kami akan berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto Memberkati mereka supaya mereka bisa membawa gereja Sesuai dengan rencanamu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan kami mau berdoa untuk tim medis Supaya orang yang sakit bisa disembuhi Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang sakit Supaya bisa sembuh dan sehat Dalam nama Tuhan Yesus Amin Adik-adik yang dikasih Tuhan Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam setiap perkataan kita Apa yang kita ucapkan harus kita tepatin Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan Yesus Terimalah berkat dari Allah Bapak penyertaan dan cinta kasih Daripada Tuhan Yesus Kristus Dan peskutuan yang manis dengan Allah Ruh Kudus Senantiasa akan menyertai hidupmu Sampai kita datang kedua kali menjemput engkau di awan-awan yang bermain Mari kita yang percaya sama-sama katakan Amin Selamat hari Minggu Adik-adik Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!